Intro Para warga pasar maupun sekitar masih berdatangan untuk melakukan terra ulang alat ukurnya masing-masing. Selain itu beragamnya daftar terra ulang juga dapat memenuhi kebutuhan para pedagang dalam terra ulang alat. Dan seperti inilah proses pemantauan desida terra ulang yang dilakukan oleh Jisperindah Kebupatan Pritar dalam melakukan pengejakan sekaligus pembersihan alat imangan. Satu persatu alat imbangan ini diamplas agar terlihat jelas kembali, ukuran, dan nomor untuk yang biasanya untuk mengetahui keberatannya. Intro Setelah itu, untuk alat ukur yang telah ditera ulang akan diberikan stiker sebagai bukti keabsahan setelah melakukan terra ulang. Ini kalau sudah di terra ini tidak ada yang untung tidak ada rugi ke kita standar, standar lain-lain. Untuk tidak ada yang rugi sama pembeli dan penjual. Ya, sekali. Sering tidak melakukan terra ini setiap tahun kan? Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Tapi masa pandemi ini dari 2019 tidak ada karena masa pandemi itu. Karena pandemi Pak, ini ya. Ya, rutin Pak Liat tapi setiap tahun. Ya, gitu. Bisa dilihat dari bandul yang ada standar. Timbangan jenis apa Pak Liat ini? Timbangan matangan. Matangan. Untuk nimbang apa saja Pak Liat? Baku, beras, itu sama koloh bijak. Berbagai jenis timbangan mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar, satu persatu di cek dan dipastikan sesuai dengan standar pengukuran. Pada kegiatan terra ulang timbangan ini, di seberindah Kabupaten Plitar selain melakukan pengecekan, juga melakukan pembinaan kepada semua alat ukur. Ya, ini kita bedakan dua ya. Kemudian yang elektrik, kemudian yang manual. Ini ada timbangan manual seperti timbangan matangan, kemudian timbangan barang itu. Elektrik ada yang emas, ada yang hidup itu. Ini tentunya ada peran masing-masing yang kita pastikan tujuan sama bahwa itu untuk terdepukur terra sesuai dengan takaran ataupun timbannya. Seperti inilah pemirsa suasana terra ulang timbangan yang dilakukan oleh Disperindah Kabupaten Plitar. Yang mana pada kegiatan terra ulang timbangan ini, Disperindah Kabupaten Plitar juga menyediakan reparasi. Seperti contohnya, yakni pengecekan timbangan. Namun sebelum dilakukan terra ulang, para pemilik alat ukur juga diperuntutkan untuk menyiapkan alat dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses perbaikan pada alat ukur. Dengan adanya fasilitas pewarnaan ulang, alat ukur yang semulanya kurang menarik dan terkesan lusuh menjadi seperti baru lagi. Sehingga ini juga dapat mempengaruhi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Baik-baiknya dan pedagang merasa nyaman karena pedagang tidak merasa dilugikan. Juga pengunjung pun atau pembeli tidak merasa dilugikan. Dengan diselenggarakannya terra ulang pada lingkungan sekitar pasar kesamben ini, harapannya kegiatan jual-beli dapat berlangsung sesuai kaedah yang berlaku. Untuk pedagang dapat berjualan dengan jujur dan pembeli tidak merasa dirugikan. Sehingga kegiatan jual-beli pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Kepada disperindak yang telah melakukan terra ulang untuk timbangan kami. Sehingga timbangan kami menjadi lebih baik dan tidak ada pihak baik pedagang maupun penjual maupun pembeli yang dirugikan. Terima kasih. Untuk para pedagang maupun pelaku industri yang belum melakukan terra ulang, diharapkan rutin melakukan terra ulang. Dengan begitu, pedagang tahap peraturan pembeli tidak dilugikan. Kami menghimbau untuk pelaku usaha pedagang untuk rutin mengikuti sidang terra ulang yang kami lakukan satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk perlindungan konsumen untuk keakuratan, takaran, timbangan, dan alat ukur yang lainnya. Supaya tidak merugikan konsumen dan produsen ataupun pedagang itu sendiri. Kita yang dirugikan, kita yang dirugikan, kita yang dirugikan sama. Ya tentunya kita berharap masyarakat sadar tentang alat ukur dengan timbangan yang tepat, rezeki halal. Kita akan dibang, datang, masyarakat senang. Tadi saya sampaikan bahwa seberapapun kita menimbang takaran tepat, seberapun rezeki kita itu halal. Daripada kita menambai atau mengurangi takarannya ada, kalau tidak menjadikan halal. Dengan adanya terra ulang yang merupakan kegiatan rutinan, dapat menjadikan antara pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan. Sehingga kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku. Saya Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!